Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar kepada saudara-saudara semua Dimanapun anda berada Semoga keadaan kita semakin baik Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta Alam Raya Semesta ini Baik dalam pertemuan yang singkat ini Di video yang sangat cepat ini Kita akan membahas satu hal yang sangat penting Di dalam aplikasi program statistik Smart PLS Dimana di dalam aplikasi Smart PLS ini Memang anda semua tidak bisa mendapatkan programnya dengan baik Anda hanya bisa menikmati di website Kemudian menginstall Dan kemudian menikmati hanya sebagai student Supaya mendapatkan trial 30 hari Namun tidak mengapa Itu masih ada kesempatan ya Untuk menikmati program aplikasi statistik Yang cukup membantu ya Atau mungkin sangat membantu Jika anda memiliki masalah-masalah yang Terlalu rumit untuk dipecahkan Sedangkan jumlah data anda itu kecil Kemudian data juga mungkin banyak outlayer ya Atau jika diuji asumsi klasik itu mungkin Mendapatkan banyak masalah ya Maka menggunakan AMOS itu Merupakan tantangan yang besar juga nanti di sana Maka Smart PLS ini adalah Menjadi satu pilihan yang Yang menyenangkan ya Atau menjadi harapan solusi Untuk penyelesaian skripsi Ataupun tesis kita Nah yang menjadi masalah ya Programnya itu 30 hari ya Kalau anda mengolah data Lebih dari 30 hari ya Nanti programnya itu akan Tidak bisa dipakai ya Tapi saya kira Mengolah data Smart PLS ini Sangat cepat sekali ya Kalau data anda sudah Fake ya Anda kumpulkan dengan baik Dengan angkat yang baik ya Saya kira hasilnya akan langsung bagus ya Jadi seminggu dua minggu itu adalah Waktu yang sangat mencukupi Nah namun ya Kalau anda di komputer sendiri kan Datanya ataupun Hasil pekerjaan kita ini Tersimpan di komputer anda Nah namun bagaimana jika Anda menggunakan komputer kampus ya Atau menggunakan komputer lab Ya yang tersedia Smart PLS asli mungkin ya Karena disana Tidak mungkin program itu Hanya 30 hari saja hidupnya Ya mungkin dia perlu Berbulan-bulan Atau bahkan bertahun-tahun Nah maka seringnya itu Mahasiswa Menumpang ya Untuk mengerjakan Smart PLS di lab ya Namun pada waktu pulang ya Itu datanya Tertinggal ya Atau mungkin Tidak terbawa Ya tidak bisa dibawa Karena tidak Tidak nampak dia di mana Datanya itu Nah juga mungkin Kalau lab itu Diprotek dengan Deep freeze Deep freeze itu artinya Satu program aplikasi yang Mencegah ya Untuk adanya perubahan-perubahan Di dalam Drive C ya Atau drive yang digendaki Sehingga Kalau Anda mematikan komputer Maka data Anda akan hilang Nah Untuk Menghindari hal ini Maka Anda harus Menyimpan datanya Ya atau data project Atau data pekerjaan Anda Kalau-kalau nanti Dibutuhkan di Hari kemudian Di lab Atau di tempat yang sama Atau Anda ingin Pindah ke komputer lain Tidak usah Menginput Ulang ya Tidak usah Membuat gambar-gambar ulang Menunjukkan filenya ulang Memberi nama ulang Kan repot sekali ya Nah maka ada Trick khusus ya Untuk Menyimpan File tersebut ya Dan Anda tidak mengulangnya kembali Nah Ini caranya Sangat mudah sekali Misalnya ini ya Ini data yang terbuka adalah Data milik kawan kita Dia punya data 349 responden ya Ini sebetulnya bagus Kalau Kalau Dicoba untuk ke Amos ya Jadi Ini kita Letakkan disini ya Jangan disini Disini Tapi disini Ya Dipangkal Dipangkal Projeknya Disini Ya Nah karena Penelitian Amelia JR ini kan Isinya ada Gambar Ini yang kita buka Dan yang satunya lagi Adalah berisi data Nah yang kita copy disini Kemudian klik kanan ya Kemudian ini ya Export Project Ya Nah Nanti kalau sudah jadi Sudah jadi Export Project Ini kan nanti Jadi zip ya Jadi semua Data-data dan lain sebagainya Gambar-gambar itu Disimpan dalam Zip ini Nah Nanti file inilah yang kita Panggil Ya Kita panggil dengan Ya Kita Disini ya Mungkin di Import ini ya Import data file ini Ya Atau mungkin di File open ini Mungkin Ada ya Nah karena saya Tidak bisa mencoba Karena saya Hanya Ada Satu program ya Dan videonya Kalau mau nyoba Ya harus di Harus digabung Ya ini Ya ini ada ya File import data Nah disini Ya Nah jadi Yang ini kita Apa Export Project Ya nanti Anda silahkan Letakkan di mana Misalnya Ya Misalnya kita letakkan di Oke ya Di dokumen ini aja ya Disini Ya Save Nah kemudian Kita coba kita Lihat Ini ya Nah Penelitian amel Ini yang Anda copy Ya copy Bawa pulang ya Atau mungkin Besok kita Pergunakan kembali ya Jika di lab itu Menggunakan deep freeze Maka Anda tidak perlu Mengulang kembali Tinggal memanggil ya Tapi kalau lab itu Tidak ada deep freeze Ya aman ya Tinggal panggil kembali Di komputer yang sama Data Anda Akan masih disana Nah Baik itu Trick ya Ataupun Cara ya Bagaimana agar Data kita itu Bisa tersimpan Dan pindah di tempat Di komputer lain Atau pindah di lain hari Karena Komputer di lab Atau di Fasilitas umum Itu mungkin Diproteksi dengan Deep freeze Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton